Pemerintah melalui kesepakatan bersama tiga menteri menetapkan libur nasional dan cuti bersama tahun 2018. Kesepakatan bersama tersebut antara Menteri Ketenaga Kerjaan, Menteri Agama, dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan kesepakatan bersama tersebut, libur cuti bersama tahun ini menjadi tujuh hari, lebih lama dibandingkan libur tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya libur cuti bersama Idul Fitri hanya lima hari, sehingga total libur Idul Fitri tahun lalu berjumlah tujuh hari. Sedangkan tahun ini cuti bersama ditambah pada 11, 12, Juni, dan 20 Juni 2018. Sehingga total libur Idul Fitri 2018 selama sepuluh hari, gani dari tanggal 11 hingga 20 Juni mendatang. Tahun kemarin untuk cuti bersama, dalam hari lima hari kerja. Kalau kita melihat dari peraturan yang baru untuk 2018, untuk cuti bersama kita bertambah menjadi tujuh hari. Waktu pertama surat peraturan tiga menteri, tanggal 22 September 2017, itu diperlakukan 4 hari. Tanggal 13, 14, 18, dan 19. Setelah itu ada lagi repesi, tanggal 18 April 2018, di mana disitu untuk cuti bersamanya ditambah lagi tiga hari. Tetapi ditambah lagi tiga hari, jadi tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20. Kalau kita melihat dari peraturan tiga menteri itu, jadi jumlahnya tujuh hari. Saudazurya menambahkan, cuti bersama tersebut berlaku untuk TNI, Polri, Pegawai Swasta, dan BUMN. Sedangkan cuti bersama bagi aparatur sipil negara masih menunggu aturan lebih lanjut dari keputusan Presiden.